Halo guys, Salamodif Garuda Jaya Ini kita ada satu unit premium yang akan dipakai oleh instansi Sehingga pengerjaannya nggak terlalu rumit, cukup sederhana Kalian bisa lihat, di luar nggak ada ubahan apapun Lampu juga sama, klakson juga nggak kita ganti Kabin depan nggak kita sentuh apapun Kita cuma kerjakan untuk kaca filmnya yang kalian bisa lihat dari luar Hanya itu tok aja ya Yang selebihnya yuk kita lihat sama-sama Yang di dalam apa saja yang kita kerjakan buat premium ini guys Ini kita ada di depan workshop kita Jadi di pinggir jalan cukup rame Pintu kita bikin elektrik supaya Buka tutup pintunya jadi mudah guys ya Kita naik Dan kalian juga bisa lihat disini Ini semuanya juga lebih terlihat simpel, sederhana Partisi kita cuma pakai separuh seperti ini Separuh aja Tentu untuk bisa kita taruh head unit Kita bisa untuk taruh minum-minum disini Atau tas atau barang bawaan yang lain Untuk keperluan perjalanan ya Ini subwoofer kita taruh disini juga Untuk penghias ini oke banget ya Sehingga kita tetap bisa duduk juga dengan enak, dengan nyaman Pilar sini kita cover ya guys ya Pilar sini kita cover Trim ini juga kita cover ya Aslinya kan ini masih kelihatan bodi mobil langsung Warna putihnya ya Ini kita cover jadi empuk Soft seperti ini Kemudian kita cover pakai sintetis yang premium Oke ini jok ya elektrik Untuk kaki dan senderan Seperti ini Kaca film menggunakan perfection Yang ini pakai 80% Sopir kanan kiri 60% Kaca depan pakai yang 40% Supaya ademnya dapat Karena mobil ini seperti yang saya sering ulas di youtube-youtube saya Kalau menurut saya Kabin belakang dari IS Premium ini Aslinya kurang gitu dingin Sehingga kita perlu antisipasi Tentu dengan pemasangan perdam dan kaca film Lebih bagus lagi kalau kita bisa pakai tirai Sehingga pas malam juga Aktivitas kita apa di dalam Kalau kita ganti lampu Dengan lampu-lampu yang terang Dari luar nggak kelihatan Ya kalau posisi seperti ini Ya kayak aquarium Nanti kalau kita nyalain ini Kayak lampu partisi ini juga udah Istilahnya kita setel Supaya nggak terlalu terang Dari luar terlalu nyolok Jadi kita bikin juga yang soft temaran Seperti itu Lantai kayu ya kita tetap pakai Seperti yang tipe premium juga Kita kasih yang sama Untuk perdaman juga kita pakai yang sama Jadi kita nggak bedain untuk itu Meng-cover pintu sliding Dan pintu belakang juga kita pakai bahan yang sama Kita nggak bedain dengan itu Pintu motornya juga Kalau kalian beli pintu motoris sliding door dengan kita Kita akan kasih yang sama Yang motornya besar yang nggak berisik Oke Kalau ini dua elektrik Yang kebelakang ada 2 plus 1 Di tengah ada gang Jadi ini gangnya Ini kalau kalian nanya Ini lebar berapa? Kira-kira 25 sampai 30 cm Yang ini ya Tergantung besaran-besarannya Kadang kayak yang jok impor segala Kan pinggirnya lebih gede Ini ya jadi lebih kecil Kalau kita mau butuh bisa muter Kita harus pasang agak sedikit Lebih ke tengah Ya ini 2 plus 1 Jadi ya tetap nyaman Seperti ini Ini kaki kalian bisa lihat Kakinya segini Ya masih longgar Kemarin kita habis piknik juga Rame-rame dengan semua karyawan di workshop kita Bisnya isi 50 Wah itu minta ampun guys Jadi ini duduk gini Depan udah langsung jok Jadi macam gini nih Lah udah gini Ya udah nggak bisa gerak Tapi kalau ini masih longgar banget ya Kita mau selonjor gini pun juga Masih oke Kalian juga bisa lihat Ketinggian penumpang pertama Dan baris kedua ini juga berbeda Yang baris kedua ini lebih tinggi Di bawah kita pasang rel-rel juga Seperti ini Kalian bisa lihat Kita kasih sumbatnya ya Dengan karet-karet seperti ini Jadi tetap rapi Bisa diatur maju-mundurnya ketika Misalnya settingan dari kita Kurang maju Kurang mundur Mau diapain Mau dimaju-majuin semua Sehingga bagasi lebih longgar Itu kita juga bisa guys Dilakuin sendiri juga bisa Nggak harus sama kita juga bisa Ya ini duduk yang baris ketiga Untuk tiga orang Jadi kabin belakang ini ada delapan orang guys Tiga Dua plus satu Kemudian dua Delapan Kemudian tambah sopir dan sebelahnya Jadi sepuluh orang Dan ini kabinnya lost guys Tanpa ada sekat atau partisi apapun disini Seperti itu ya Ini kalian bisa lihat Ini kerapian-erapian dari pengerjaan kita Oh iya sebelum kita keluar Ya ini mumpung AC udah kita nyalain Speaker kita taruh di atas juga guys ya Supaya nggak ngeganggu apapun Suara juga lebih enak Kita mau coba Pakai Youtube ya Kalau pakai radio kan Jadi aneh nanti Bentar-bentar Saya nyalain Mobile Hotspot saya Kemudian sambungin kesini Sudah langsung connected Oke kita masuk ke Youtube Youtube kita aja Supaya nggak kena copyright ya Halo guys Ini udah selesai ya LC ini Ya linguizer ini Dari 2012 Sudah jadi Cakep kan guys ya Audionya memang Cobainya cuma sepotong aja Tapi kalian bisa rasain Cukup oke Ini Android yang kita pakai Juga Android murah Kelas harga 3 juta Ya Speaker-speaker Dan perangkat audio Juga relatif sederhana Cuman 4 speaker Dan 1 subwoofer Dan tentu kita pakai 1 unit DSP Digital sound processor Dan disini kalian bisa lihat Semuanya bersih Ya kita nggak ada Pernik-pernik apapun Yang kita tambahkan Di mobil ini Jadi Untuk kerja Untuk operasional apapun Akan efektif sekali Mudah sekali perawatannya Lantai juga dari bahan seperti ini guys Tinggal dipel Disapu Dipel Udah pakai lagi ya Nggak usah pakai karpet apapun Udah oke Tahan air Kedap air Asal jangan disiram Kalau ngomong Buka minum Netes-netes sedikit Tumpah-tumpah Lap aja Pakai tisu udah beres Tapi kalau kita ngomong Air seember Jatuh disini Ya kemana-mana guys ya Masuk kemana-mana Nyesep juga ya Bisa bau Dan mungkin bisa jadi karat Kita bikin yang simple Yang oke Mudah perawatan Tentu dengan Penggunaan yang Benar Oke Kita sekarang lihat ke Bagasi di belakang guys 20-20 ya guys Ya Ubahan-ubahannya Kalian bisa lihat Ini mancongnya Ini Kalau kalau ganti Ya Ini kalian bisa lihat Ini bagasinya Sering kali banyak orang Juga nanya Bagasinya kayak apa ya Nanti kalau udah dipasang ya Cok ya Masih oke Untuk Koper-koper yang Sering kita bawa Di kabin pesawat Itu bisa masuk sini Kolong juga bisa masuk Ya Bersih Halus ya Dan Keras Oke guys Dan ini udah selesai ya Review kita singkat aja Tentang HS Premium ini Udah ditungguin Ownernya juga Ini masnya juga lagi Bantuin untuk Serah terima QC nya Supaya Tidak ada miss Satu sama lain Setiap mobil yang keluar dari kita Tentu sudah kita lakukan QC Apa aja yang udah diperiksa Dicek oleh owner Ya mungkin mobil-mobil yang towing Juga udah dicek juga oleh Sopir towing nya Tapi ketika Kali Beli ke owner Mungkin satu dua hal kurang Ya Bisa kita bereskan No problem buat kita Kita akan bantu Tuntaskan setiap apapun Yang jadi problem Bagi customer-customer kita guys Oke thank you atensinya Bisa lihat juga Untuk Multi-multi HS kita Yang lain Yang premium Yang super premium Juga kita ada Di youtube-youtube kita Ya kalian bisa scroll ke bawah Akan cukup banyak pilihan Halo guys Kita lanjutkan lagi vlog kita Di high-end commuter Yang prosesnya Relatif cepat Kalau dibandingin yang premium-premium yang lain Ya yang kelas medium ini Kita progresnya jauh lebih cepat Kemajuannya signifikan ya Di tengah-tengah kita juga Lagi ada Pengerjaan cukup banyak HS Ya ini putih semua nih Serenteng Sono dari Lampung Sini Semarang Ini Jawa Tengah Ini Solo Ini Sragen Ada cukup banyak HS yang harus kita selesaikan Ya yang ini udah selesai Yang kemarin Kita kirim satu unit ke Malang Ya akan dibawa balik Mungkin ke Kalimantan Ini ada satu yang sudah selesai Akan kita kirim balik Ke Medan Oke untuk eksterior guys Kita gak lakukan abuan Apapun ya Hanya Ganti-ganti polam Kita ganti LED Dan kita ganti Klaxon Seperti itu ya Ya ini LED nya Seperti ini Ya kita main simple aja Karena ini memang Akan dipakai di sebuah kantor Biayasan Di kota Medan Oke sekarang kita lihat Di interiornya Seperti ini guys Memang gak pake Pintu otomatis Untuk hemat budget Jok pake yang Versi Seperti ini Dua seat Elektrik Lokal Ya Dilengkapi Light race juga Light race nya Seperti ini Ya ini dilengkapi Light race Seperti ini juga Senderanya Ya Cukup nyaman Cukup nyaman Gak ngomong budget medium Kemudian Gak nyaman Ditudukin Gak Tapi ini Cukup nyaman Ditudukin Trim kita juga Gak kerjain Karena aslinya Kalau yang tipe komuter Udah plastik Seperti ini Tapi kita lakukan Sedikit modifikasi Disini ada Kita tambahkan Lampu-lampu Dan colokan listrik Untuk 220 nya Kemudian Monitor Kita pake yang monitor Lipat seperti ini Jadi ini player Kita pake yang 9 inch Kemudian Kita salurkan Ke roof monitor Seperti ini Supaya penumpang Di belakang Bisa melihat Dua pake Light race dan elektrik Baris yang kedua 2 plus 1 Jadi Bisa untuk 3 orang Yang paling belakang Pake jog Standar Tuh Kalian bisa lihat Bisa untuk 2 orang Sona 1 orang Di tengah sini ada gang Ada gangnya Kemudian Ini Yang baris ke 3 Paling belakang Ini bisa untuk 4 Atap kita modifikasi Seperti ini Yang ini Nanti bisa kita Puter dimmer nya Nah ini udah Kelihatan redup kan Lampu Yang pas temaram nya ada Yang lampu pas Malem gelap gulit Kita mau bikin yang terang Seterang mungkin juga bisa Dan lampu tidur Kita juga Siapkan juga Untuk setiap mobil Yang kita buat Kita buat Rel ini juga Semua kita pasang Dengan detail ya Tengah bisa lihat Disini juga ada cover nya Karet Supaya gak keliatan Jeglongan rel nya Rapi Kita juga lakukan Pengelasan untuk Lantai yang kuat Jadi ini Jok itu Gak berisik Kokoh Amit-amit Ada terjadi Tabrak belakang Atau depan Jok ini Gak terlepas dari Lantai dan Buling Untuk atap Juga kita perhitungkan Untuk konstruksinya Supaya Kokoh Jadi Makin hari Pengerjaan kita Terus kita Makin sempurnakan Bukan ngomong Setahun yang lalu Dan hari ini Pengerjaan kita sama Tahun ini jauh lebih bagus Tahun ini jauh lebih kokoh Lebih cepat Kita kerja Lebih rapi Material dan bahan-bahan Yang kita gunakan Terus harus Meningkat Jadi lebih bagus Kalian bisa lihat Yang di tipe medium Seperti ini Yang meskipun simple Tapi kita Pakai bahan Bukan yang Kelas ecek-ecek Tapi kita pakai bahan Yang kelas bagus Ya ini rak-rak Seperti ini Kita buat Tetap ada lampu Konsolnya tetap menarik Ya tombol-tombol Ada disini Kalian bisa lihat Tetap rapi Ya gak kalah Dengan yang tipe Premium Kita juga siapkan Manual book Untuk setiap Mobil yang kita kerjakan Supaya suatu kali Ada problem Di daerah owner Yang cukup jauh Kayak ini kan di Medan Mereka bisa buka Buku itu Disitu ada manualnya Kabelnya lewat mana Secaringnya dimana Relainya dimana Semua udah Kita siapkan Tapi pengabelannya Kita bikin Instalasi terpisah Jadi gak Ngomong Nempel Atau ngandolin Dari audio asli Bawaan mobil Seperti itu Ya kalian juga bisa Lihat Yang disini Kita finishing ulang Dengan warna Black glossy Seperti ini Kemudian yang di bagasi Sana belakang Tuh ya Cover wipernya Juga kita finishing Jadi Cakep Meskipun kelas medium Cukup enat Secara budget Tapi kita tetap Mau buat Semenarik mungkin Mobil ini Senyaman mungkin Perdam juga kita Pakai guys Di mobil ini Jadi di dalam Gini pun Gak berapa bising Hanya suara AC aja Yang cos Tapi suara luar Gak masuk Ya Disini gak ada Speaker-speaker Tempel-tempelan Ya berkesan ini Bersih Ya Kalian mau tau Speaker-nya dimana Speaker depan ada disini Speaker belakang Di atap belakang Sono Kemudian Subwoofer Mumpet Mumpet dimana Di dalam sono Kita pake Subwoofer Flux 10 in Yang mumpet Di dalam sono Tapi Bass tetep oke Oke Ya Ini Ketika kita Style seperti tadi Ya Meskipun Subwoofer Di bawah Tapi kesan suaranya Ada di Area sini Jadi Udah nyatu Dengan yang di atas Jadi enak banget Gak berisik Oke Seperti itu Hurricane XCS Superfast Juga kita tambahkan Untuk Nambah tarikan mobil ini Meskipun Ini komuter HX komuter yang 3000 cc Yang keluaran terakhir Tapi buat saya Responnya gak bagus Tetep seperti HX komuter yang lalu Yang agak lemot-lemot Seperti itu Mungkin tapi untuk Nanjak lebih bagus Dan kita tambahkan Hurricane XCS Superfast Dan EVC Throttle Control Untuk nambah tarikannya Supaya Tarikannya enak Tenaga berlimpah Seperti HX Premium Yang biasa kita coba Kalian juga bisa lihat Ini Lampu-lampu Ambience Lampu seperti ini Yang kita pakai Ini juga Kita perhitungkan Supaya terangnya Seberapa Dirak ini terangnya Seberapa Yang di atas Terangnya seberapa Mau baca Mau Aktifitasnya Mau makan Misalnya posisi Mejanya disini Lampu makanya Saya taruh disini Ya karena Meja akan ada Di area ini Kita mau Mau baca nih Baca kan gini Lampunya disini Jadi kalau pas kita Nyalain Tuh Ya Pas disini Pas disini Itu semua kita Perhitungkan Tidak asal-asal Pasang di area sini Mau tambahin lampu Mau enggak Bukan seperti itu Si prinsip kita Dan ini lantai guys Lantai kita tetap pakai Sama dengan yang tipe Premium Yang tetap Debal Program yang kita pakai Sama juga Dengan standar Yang tipe Premium Ini yang tipe Medium juga Kita tetap pakai Dengan standar Yang sama Jangan sampai Baca terbatas Tapi kita kasih Kualitas yang Kita bikin Unlock Abis-abis Yang enggak seperti itu Oke guys Terima kasih atensinya Sudah Nonton vlog kita Dari awal sampai akhir Kalian bisa lihat hasilnya Kalau kalian butuh HS yang sama Atau HS Premium Yang ingin dimodif Dengan Kelas yang sama Bisa hubungi kami Di nomor telefon Yang ada di bawah ini Proses kerjanya cukup panjang Ya Mungkin 2-3 bulan Waktu kerjanya Bisa kita sesuaikan Dengan customize Dengan kebutuhan kalian Jadi mau motorize Mau pakai TV berapa inch Mau seatnya Seperti apa Lokal Atau Import Ya Mau seperti apapun Customize-nya Bisa kami coba ikuti Untuk menyesuaikan Dengan keinginan kalian Kalau kalian Kepingin melihat Modif-modif kita yang lain Kalian bisa scroll ke bawah Di Youtube kita ini Atau kalian bisa lihat Di message kita Seperti Instagram Ya Kita ada di Bodykit Semarang Garuda Jaya Underscore Semarang Modifikasi Underscore Semarang Atau di TikTok kita juga ada Di Garuda Jaya Modifikasi Ya Semua motif kita Cukup banyak Di situ Ada mobil-mobil Seperti HES Atau mobil-mobil yang lain Agia juga ada Espresso juga ada Nanti kita juga akan Modif ini Alphard juga Akan kita modif juga Kita restaurasi kembali Terima kasih guys Saya berjumpa di vlog Otomotif kita selanjutnya Salam Modif Garuda Jaya Terima kasih telah menonton!